selamat menikmati juggle, ride, lock silahkan ditulis pada bukunya masing-masing number one is juggle number two is ride number three is lock number four is swim number five is read part B, ask and answer can you juggle dapatkah kamu menyulap? no, I can't tidak, saya tidak bisa can you read? dapatkah kamu membaca? yes, I can ya, saya bisa part C, talk, listen and read Max is here Max ada di sini hi Max halo Max welcome to my party nah, jadi ini yang punya party itu adalah si Jeff ya nah, si Max mengatakan thanks gitu ya nah, kemudian si Jeff menanyakan can you swim kepada si Eric si Eric mengatakan no, I can't tidak, saya tidak bisa lalu si Jack mengajaknya lagi untuk mengajarinya ya oke, please wear a life jacket pakai jacket pelindung nah, Pak D, circle yes or no kita mau melingkari jawaban yes or no number one can Jeff swim nah, jadi Jeff ini kan yang mengajak Eric Eric tidak bisa berenang dia mengajak supaya si Max mengajak Eric supaya berenang dan dia menawarkan life jacket jadi artinya Jack can swim or not yes ya jadi yang ditanyakan si si Jeff ya Jeff can Jeff swim jawabannya adalah yes dia meminta Eric untuk berenang bersamanya number two is number two and number one are optional nomor dua dan nomor tiga itu optional sesuai jawaban kamu masing-masing jawab sendiri ya di buku kamu can you swim dapatkah kamu berenang kalau kamu bisa berenang circle yes kalau tidak bisa berenang no nah, karena Miss Risma bisa berenang Miss jawab circle yes can you juggle dapatkah kamu menyulap nah, kamu jawab sendiri-sendiri kamu bisa menyulap enggak kalau Miss Risma tidak bisa menyulap so I circle no jadi Miss circle no next part G read and circle mom or dad Miss bacakan tekstnya ya we are a circus family kami adalah keluarga circus dad can juggle ayah bisa menyulap mom can ride an elephant ibu bisa menaiki gajah and grandpa is a clown dan kakek adalah seorang badut i'm a clown too saya juga seorang badut i can juggle saya bisa menyulap but i can't juggle very much tapi saya tidak bisa menyulap begitu bagus maka kita menjawab pertanyaan nomor 1 who can nah gambarnya apa menaiki kuda ya who can ride an elephant tadi siapa yang bisa menaiki kuda iya jawabannya adalah mom circle mom on your book number 2 who can nah ini gambar orang lagi main sulap di sirkus who can juggle can juggle yang bisa menyulap itu ayahnya so the answer is that circle on your book that now the last session is part each right find and circle number 1 blank you dance yes i can karena jawabannya can maka pertanyaannya harusnya disini adalah can maka pada buku kamu crosswordnya cari kata can nah ini dia ada kata can silahkan di circle ya can artinya dapatkah kamu menari iya saya dapat can you jump titik titik no i can't jump maksudnya disini adalah melompat maka berdasarkan berdasarkan kata yang bisa kita cari yang paling tepat itu adalah hike ya dapatkah kamu melompat tinggi tulis hike kemudian circle hike dari word cruise jawabannya no i can't bisakah kamu melompat tinggi tidak saya tidak bisa can you nah ini gambarnya ada dikasih bantuan ya berenang ya berarti can titik titiknya dua di buku kamu maka titik-titik pertama adalah you menanyakan kamu ya can you swim you nya ada disini double y u y o u u silahkan dilingkari tulis you nya swim swim nya ada disini s-w-i-m swim silahkan di circle can you swim dapatkah kamu berenang no i can't tidak saya tidak dapat berenang number four can he nah gambarnya lagi nyanyi jadi jawabannya adalah sing silahkan cek disini sing ada disini dekat swim s-i-n-g s-i-n-g can he sing yes he can yes he can dapatkah dia bernyanyi ya dia bisa bernyanyi oke thank you for this session thank you for your attention thank you thank you